Alhamdulillahirrabbilalamin Ini lebih menjaga harga diri teman kita yang ingin kita nasihat Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 sahabat rojulan ini jariah bin kudamah ini ingin memperoleh satu bentuk nasihat yang sifatnya ini merupakan curahan nabi atas yang berupa curahan nabi atas muridnya atau atas sahabatnya, maka bahasanya adalah awsini ini yang pertama yang bisa kita ambil faedah nanti kita lanjut faedahnya bagaimana mendapatkan wasiat seperti itu awsini ya rasulullah berilah aku wasiat kalau dijawab oleh nabi janganlah kamu marah hanya itu pak nasihatnya kemudian abu rara menyatakan lagi dan orang itu berulang rojulan tadi berulang meminta nasihat dengan kalimat yang sama awsini berkali pula rasulullah berkali pula rasulullah menjawab kalau la tahtom diulang lagi la tahtom begitu terus pak la tahtom ini rawahul bukhari hadisnya sahabat nah sedemikian singkat nasihat nabi s.a.w. s.a.w. hanya 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 tiga kata la tahtom la jangan itu domirnya ta anta itu engkau gotop dari gotop kemarah la tahtom janganlah engkau marah seperti itu ini kelihatan sepele tapi ini mengandung satu pengertian yang sangat dalam kenapa nabi tidak tidak mewasiatkan untuk akimus sholat atau untuk perbaguslah sholat malam atau bersedekah tidak ini menunjukkan faedah yang kedua tadi faedah yang pertama sudah kita sebutkan bahwa ada pembedaan antara nasihat dengan wasiat yang kedua rasul tidak segan memberikan nasihat terutama bagi orang yang memang nasihat atau nasihat itu substansinya sama tetapi apa tetapi berbeda dalam makna apabila ada orang yang meminta nasihat maka hendaklah kita tidak menolak untuk menase hati ini bagilah yang kedua jangan kita enggan memberi wasiat atau nasihat wasiat tausiah ini sifatnya wasiat atau tausiah itu sifatnya sama semacam nasihat tetapi maknanya berbeda nah tidak enggan tidak segan bahkan sampai dalam kategori wajib untuk memberi nasihat kepada orang yang meminta nasihat dan memberi nasihat ini sesuai dengan kondisi orang yang dinasehati Rasul SAW bisa jadi melihat orang ini adalah orang pemarah sehingga kata-kata yang Nabi sampaikan adalah yang relevan dengan kondisi orang itu lah tak jangan langkau marah ini jadi pelajaran ketiga adalah bahwasannya di dalam memberikan nasihat atau memberikan komentar kepada seseorang kita menyesuaikan dengan kondisi orang tersebut ini dalam kita kembangkan dalam berkomunikasi secara umum kita harus melihat kondisi orang yang lawan komunikasi atau atau apa lawan bicara kita kepada orang yang gak suka guyon kita kita ya harus jaga diri untuk tidak terlalu banyak guyon kadang karena bisa-bisa tersinggung orang yang tidak tidak seneng guyon itu biasanya saklek biasanya memahnai kata-kata itu letterlek apa adanya gitu sehingga kita kalau kita seneng guyon kita kita perlakuan orang lain juga seperti kita yang seneng guyon kita ngomong omongan kita ini apa ya ya namanya orang guyon bagaimana nah orang yang tidak terbiasa dengan kata-kata guyonan itu bisa-bisa tersinggung nah memberi nasihat dalam materi kita kali ini di dalam memberikan nasihat disesuaikan disesuaikan kepada kebiasaan atau keadaan orang yang meminta nasihat orang yang suka ngutang misalnya orang yang sudah kredit sana kredit sini ya nasihat kita akan berbeda dengan orang yang tidak suka hutang bagaimana hukum berhutang gitu bagaimana hukum berhutang hutang itu ada dua kan hutang itu ada yang hutang halal ada yang hutang haram hutang halal itu adalah hutang yang motifnya penghutang itu memang butuh yang menghutang itu motifnya murni membantu atau murni menolong dengan akad hutang meskipun meskipun menolong ya tidak digratiskan begitu saja ya dihutangi untuk untuk kemudian dikembalikan ini nolong betul nah hutang yang haram itu apabila disertai dengan konsensi konsensi atau transaksi transaksi misalkan bunga terus misalkan gratifikasi gratifikasi kemarin sudah pernah kita sampaikan kebiasaannya enggak pernah nawari tumpangan berangkat berangkat ke sekolah setelah dapat hutangan kok rajin nawari berangkat ayo berangkat bareng saya atau biasanya kebiasaannya tidak tidak pernah nganter-nganteri makanan nganter-nganteri kue begitu dapat hutang begitu dikasih hutang terus berubah nganterin ini ini termasuk gratifikasi dan termasuk riba ini hutang itu kategorinya dua hutang yang halal dan hutang yang haram terus pernah Ibnu Abbas dalam satu kajian ditanya oleh seseorang datang seseorang pemuda datang seorang pemuda Halil Kutil apakah Halil Kutil Taubati apakah orang membunuh itu taubatnya bisa diterima wahai Ibnu Abbas Ibnu Abbas mandang orang ini dilihat orang ini jawabannya kemudian oh tidak orang yang membunuh tidak akan diterima taubatnya kemudian pemuda ini pergi nah murid-muridnya orang yang di majlisnya Ibnu Abbas itu pada heran loh kok dijawab seperti itu wahai Ibnu Abbas padahal kan kalau orang bertaubat jangankan membunuh satu orang Nabi pernah bercerita seratus orang pun kalau bertaubat taubatnya diterima jawaban Ibnu Abbas gimana karena aku melihat tatapan mata dia adalah tatapan mata orang yang tidak ingin membunuh orang sehingga fatwanya adalah tidak tidak bisa diterima taubatnya orang yang membunuh orang ini masuk akal fatwa tidak bisa diterima itu masuk akal karena orang yang datang itu juga tidak tidak benar ilmunya bisa jadi diterjemahkan oleh orang yang menerima nasihat bahwa orang yang membunuh orang itu tidak bisa diampuni tidak bisa diterima taubatnya karena apa taubat yang syarat taubat adalah menyesal kemudian meninggalkan perbuatan itu dan berjanji tidak mengulangi berazam untuk tidak mengulangi ini kalau dosanya hanya kepada Allah di bab-bab awal dulu kita sudah pernah kaji ini tetapi apabila ada hakul adami ada ada keterkaitan dengan hakul adam dengan sesama manusia maka harus diselesaikan kalau pinjem uang ya harus harus apa harus dikembalikan pernah kita mutil apanya atau nyuri apanya harus dihalalkan harus disampaikan orang yang kita dolimi harus kita mendapatkan maaf nah ini kalau orang yang kita dolimi atau yang kita salah ini masih hidup padahal orang membunuh orang begitu dibunuh yang dibunuh mati bagaimana seseorang bisa meminta maaf kepada orang yang sudah mati sehingga masuk akal jawaban Ibn Abbas kalau orang membunuh orang itu taubatnya tidak diterima maka orang ini yang bertanya dikeluar nah karena Ibn Abbas melihat dalam tatapan mata orang itu tatapan mata dendam yang sepertinya dia akan bunuh orang kalau dijawab iya bisa diterima taubatnya asalkan taubatan nasuhah begini-begini pasti dia keluar akan bunuh orang tapi kalau dijawab tidak ya maka orang-orang heran ini menunjukkan bahwasannya memberi nasihat itu harus disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasehati terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!